Kitab Kejadian, Pasal 7 Airbah mulai Kemudian Tuhan berkata kepada Nuh Aku telah melihat bahwa engkau adalah orang baik walaupun hidup di tengah-tengah orang jahat waktu ini Jadi, kumpulkanlah keluargamu dan kamu semua masuk ke dalam perahu Ambil 7 pasang, 7 jantan, dan 7 betina dari setiap jenis binatang yang bersih dan ambil 1 pasang dari setiap binatang yang lain di atas bumi Bawa semua binatang itu ke dalam perahu bersamamu Ambil 7 pasang burung Semuanya itu akan meneruskan kehidupan binatang yang ada di atas bumi Setelah binatang yang lain binasa 7 hari dari sekarang Aku mendatangkan banyak hujan ke atas bumi Hujan turun 40 hari dan 40 malam Dan aku memusnahkan segala sesuatu yang ada di muka bumi Aku membinasakan segala sesuatu yang kuciptakan Nuh melakukan segala sesuatu yang dikatakan oleh Tuhan untuk dikerjakannya Nuh berumur 600 tahun ketika hujan itu datang Ia dan keluarganya masuk ke dalam perahu sehingga selamat dari air bah Istrinya dan anak-anaknya Dan anak-anaknya serta istri mereka ada di perahu bersamanya Semua binatang yang bersih Semua binatang yang lain di atas bumi Burung-burung dan segala sesuatu yang merayap di atas bumi Masuk ke perahu dengan Nuh Binatang itu masuk ke perahu dalam dua rombongan Jantan dan betina Sama seperti yang diperintahkan Allah Tujuh hari kemudian air bah mulai Hujan mulai turun di atas bumi Pada hari ketujuh belas, bulan kedua Ketika Nuh berumur 600 tahun Semua sumber air di bawah tanah terbuka Dan air mulai mengalir dari tanah Pada hari yang sama, hujan mulai turun dengan deras ke atas bumi Seperti jendela langit terbuka Hujan turun di atas bumi selama 40 hari dan 40 malam Pada hari yang sama, Nuh dan istrinya Anaknya, Sem, Hal, dan Yafet Dan istri mereka, masuk ke perahu Mereka dan setiap jenis binatang di atas bumi Ada di perahu Setiap jenis lembu Setiap jenis binatang yang merayap di atas bumi Dan setiap jenis burung ada di dalam perahu Semua binatang itu masuk ke perahu bersama Nuh Binatang itu datang dalam dua rombongan Dari setiap jenis binatang yang hidup Semua binatang itu masuk ke perahu Dalam dua rombongan Sama seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh Lalu Tuhan menutup pintu setelah Nuh masuk Air membanjiri bumi selama 40 hari Air mulai naik dan mengangkat perahu dari tanah Air terus naik dan perahu terapung di atas air Tinggi di atas bumi Air naik sedemikian tinggi Sehingga gunung yang tertinggi pun ditutupi oleh air Air terus naik sampai ke atas gunung Air lebih dari 7 meter di atas gunung yang tertinggi Setiap makhluk hidup di bumi telah mati Setiap laki-laki dan perempuan Setiap burung dan setiap jenis binatang Semua jenis binatang dan semua yang merayap di atas tanah telah mati Setiap yang hidup yang bernafas di atas daratan telah mati Dengan cara itu Allah menyapu bersih bumi Ia membinasakan setiap makhluk hidup di atas bumi Setiap orang Setiap binatang Segala sesuatu yang merayap Dan setiap burung Semuanya dibinasakan dari bumi Yang hidup hanya tinggal Nuh Dan orangnya Dan binatang yang bersamanya dalam perahu Air terus menutupi bumi Selama 150 hari